Salam, selamat siang bagi kita sekalian. Wah, 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 amakanei, amolei, koyau, koha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau sampaikan pernyataan saya terhadap aksi masyarakat wilayah Papua Tengah terhadap penolakan Blok Wawu Kabupaten Nebire. Di tahun 2022, sekitar bulan Februari, saya ketemu dengan seseorang dari Minerba di Jakarta, bahwa dari Jakarta ada tiga kelompok orang sedang bidik untuk mereka mau masuk operasi di Blok Wawu. Ini satu. Yang kedua, tahun 2022, bulan September, saya pernah ketemu pejabat tinggi PT. Priport Indonesia di Timika, bahwa beliau pernah cerita dengan saya tentang potensi kekayaan Blok Wawu. Belok Wawu dengan tembaga pura ini beda. Potensi tembaga pura, kekayaan alam, baik itu emas, tembaga, nikel, dan sebagainya, itu ada di bawah tanah. Sehingga operasi menggunakan peralatan besar, cangki, dan sebagainya. Tetapi tidak seperti Blok Wawu. Blok Wawu itu emas itu hamburan di atas. Tetapi potensinya sangat luar biasa. Mereka menggunakan alat. Itu sekitar 25 tahun belum bisa selesai. Tetapi saya mau sampaikan kepada warga masyarakat Popo Tengah. Bahkan juga kita pejabat dari delapan kabupaten maupun pejabat provinsi Popo Tengah bahwa Blok Wawu ini itu benar-benar titipan Tuhan untuk masyarakat kita nikmati. Tidak menggunakan peralatan yang canggih, peralatan besar untuk ambil pertambangan emas yang ada terlindungi di dalam areal Blok Wawu. Termasuk Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak, Doiay, Dogiay, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ini titipan Tuhan untuk anak cucu kita akan makan. Ambil potensi kekayaan itu. Sehingga saya harap supaya kita semua pejabat lindungi potensi tersebut itu. Supaya masyarakat kita ini sampai anak cucu pun tidak akan habis cepat. Biarlah kasih kebebasan mereka ambil tambang itu dengan manual mereka. Dengan tenaga mereka. Tidak usah panggil. Tidak usah izinkan. Pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar dari luar datang untuk masuk ke Blok Wawu. Kita semua lindungi dan selamatkan potensi ini untuk masyarakat kita nikmati. Kalau seperti pre-port, menggunakan alat peralatan yang canggih, biaya yang besar, boleh saja. Tetapi potensi Blok Wawu tidak seperti pre-port. Emas hamburan di atas. Masyarakat dengan tenaga manual saja, mereka bisa nikmati. Kita lindungi masyarakat kita. Biarlah mereka dengan tenaga mereka, dengan manual mereka, mereka ambil. Anak cucu pun akan nikmati. Barang tidak akan selesai cepat habis. Kalau menggunakan manual masyarakat nikmati itu sendiri. Saya mau sampaikan bahwa itu titipan tangan Tuhan murni untuk masyarakat kita. Mari kita berpihak kepada masyarakat. Jakarta jangan diri untuk potensi Blok Wawu dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. Report silakan. Tetapi untuk klien, termasuk Baya Biru, termasuk Blok Wawu, termasuk daerah Mapia, Paniai, Diai, Dogiai, Nabire, yang bisa menggunakan dengan alat-alat tradisional, suadaya mereka kelola sendiri. Silakan saja, kita kasih kebebasan untuk masyarakat kita nikmati. Ini pernyataan sikap saya yang saya sampaikan kepada warga masyarakat Papua Tengah, termasuk kita pejabat Provinsi Papua Tengah, baik pejabat kabupaten maupun pejabat provinsi. Sekian, Tuhan memberkati kita sekalian. Siapa dia setia kepada perkara-perkara kecil. Dia juga akan setia kepada perkara-perkara besar. Terima kasih. Salam. Wah, 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 wah. Amakanei, amolei, koyau, koha. Terima kasih. Terima kasih.